Eko Septiansyah, korban pembantaian KKB Papua, dinobatkan sebagai pahlawan telekomunikasi oleh perusahaannya. Ia meninggal saat melakukan pemerataan komunikasi di Papua. Sementara itu pihak keluarga meminta pemerintah mengusutuntas kasus tersebut agar tak ada korban lagi. Dikutip dari wartakotalife.com, jenazah Eko Septiansyah yang menjadi korban pembantaian KKB Papua dimakamkan di TPU Kawi-Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Rabu 9 Maret 2022. Perwakilan perusahaan PT Palapati Murtelematika hadir dalam pemakaman Eko Septiansyah. Ayu Fatim Matuh sempat menyampaikan sambutan di hadapan keluarga dan kerabat Eko Septiansyah. Wanita menggunakan hijab hitam itu tidak bisa membendung air matanya dan menangis di hadapan magam Eko. Ia mewakili perusahaan mengucapkan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi pada Rabu 2 Maret lalu. Ayu mengaku pihak perusahaan sangat berasa kehilangan atas kepergian Eko Septiansyah untuk selama-lamanya. Pihak perusahaan menyebut Eko sebagai pahlawan telekomunikasi karena kugur saat melakukan pemerataan komunikasi di Papua. Sebelumnya keluarga korban pembantaian KKB Papua Eko Septiansyah meminta pemerintah segera menyelesaikan konflik sebelum warga Indonesia lain bernasib sama. Kakak sepupu Eko Yanti mengatakan pemerintah harus segera menyelesaikan dan memproses hukum KKB karena adiknya sudah menjadi korban pembantaian ketika bekerja di pegunungan Papua beberapa waktu lalu. KKB Papua Eko Septiansyah KKB Papua Eko Septiansyah Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.